Intro Halo brosis, ketemu lagi dengan RichieTV Channel Tentunya di konten bosan Ngobrolan santuy bersama Babang Anika Mahesa atau Babang Campan Tapi apa itu kayak gua gini kan? Yo, subscribe Live-like dulu kalau nonton Ini pertanyaannya menegangkan Lalu lu mau nonton, nggak subscribe, udah lah Ini siapa yang masuk kontennya nih? Emang apa sih nggak boleh? Maksudnya, IP-nya di subscribe dong Nice Apa kabar? Ini mau gua ajar perangin dulu nih Ini yang spesialnya nih Babang ganteng, ketemu Babang Campan Kalo ini gantengnya beneran Kalo ini campannya sama Rana Iya, 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 iya Enggak lah Sama-sama ganteng gitu Kan cowok Masa cewek kan? Gila, gua bosen main cewek Kalo main cowok Apa kabar nih Babang? Baik, baik Eh gua ngomongnya jalan Babang dong Iya lah bro Kita kan udah gini banget kan? Keras Brother Kering kerasnya Iya nggak? Kita kan sering Dados ya? Baru diceritain bahwa ruta artinya Dados kan? Apa itu? Em Dados kan? 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 Kalo gua takdirin jadi malaikat Boleh lah gua malaikat jaga hatinya Hei Pencaput Jawa Ya Tau Dados kan? Wuh Lagi sibuk apa nih Bab? Sekarang paling sibuknya masih syuting sama muter ya Jok Solo paling gitu aja sih Oh, Solo? Iya, sama punya usaha beras Bukannya kemarin punya apa? Band Oh, Ningrat Ningrat, nah itu Masih? Ningrat masih, sama Ningrat masih Jadi proyeknya Ningrat masih Jalur Solo juga masih Masih Lebih kenceng yang mana? Lebih kenceng beras sekarang Oh iya, bener Kenceng beras, jadi bos beras sekarang Kalau mau pesen beras, bertonton, langsung aja sama saya Itu ada lagi? Lampung Ada di Lampung Cuman bisa kita drop-in ke tokonya Langsung? Pakai pabrikan dong ya? Iya Kayak di Semarang kan udah jauh abis dong ya? Udah Pakai pabrikan Terus ya reduce? Alhamdulillah Oh iya, semangat Kita tinggal ngetok-ngetokin aja Endorse dong gue Wah, enak tuh Endorse berasnya aja gak Gak habis-habis, pokok Iya Jadi, bukannya sekarang masih solo sama Ningrat Kalau Solo masuk ke label gak, Brad? Solo paling titip digital aja Jadi, mainannya single Mainannya single Bukan gak album Satu Kenapa gak album? Eee, kalau gue baca karakter sekarang ya Untuk album Kalau untuk sebuah anak band itu pasti PR-nya banyak kalau bikin album itu Satu, stress Kedua, gak tidur Ketiga, mikirin materinya laku apa enggak? Itu pasti Ini musti dibalas nih Ini lagu yang gue lempar, laku gak nih? Ini lagunya asik nih Tinggal musiknya jadi pones Begitu kita moles, udah ngedirect segala macem Gak tidur, begadangan, begitu gue lempar Yo, gak laku Sering gue Gue bukan satu kali tua kali Gak di cover Sama orang Dia cover sama orang yang bener-bener Apa ya? Orang yang gak punya karya Tiba-tiba cover Langsung naik Gue pikir Enak amat ya Ngapain gue bikin karya sekarang? Enakan gue cover dong Kalau kayak gitu Percuma gue gak pernah bikin lagu Terus orang tinggal cover Tinggal naik Kitanya tenggelam Mendingan gue cover aja Gantiannya coba Buat youtuber Yang sudah ngeluarin lagu Gue gak pernah Gue lebih mikirnya sekarang Enakan kayak gitu Karena ketika gue bikin lagu Ngelempar Tiba-tiba Sudah kita lempar Tiba-tiba masyarakat Bukan itu permintaannya Permintaannya cover Ternyata kan? Lebih lakulah orang cover Cover lagu-lagu lama Jadi gue jadi Ya gak usah Tapi gak penyelesaikan juga kan Yang mau cover kan Maksudnya dia juga punya karya kan Ya punya karya Maksudnya Apa Bagus lah gitu Tapi kan lebih bagus lagi Maksudnya berimbang nih Kalau gue tuh Pengen ngeliatnya tuh berimbang Karena kan Musisi yang nyanyiin Kalah sama youtubernya Ya minimal seimbang Menurut gue Kalau seimbang kan enak Itu salah satu karya juga Bentuk orang cover tuh Menurut gue Salah satu Dia berkarya juga Makanya gue bilang Oh gue nih orang Salah satu orangnya Munafik saat ini Tau gue buang Dulu gue benci Ngeliat orang kapur-kapur Apa sih ngaper-ngaper Di orang ini Gitu loh Tapi begitu gue Bencinya apa ya bencinya? Bencinya Kok di orang ini Enak bener gitu loh Gue pegadangan Sakit-sakit Mata kan Anak bini kita tinggalin Kadang kan Kadang ngeliat anak-anak itu Pulang tidur Jam 2, jam 3 Kadang gue berpikir Ya Allah Apa yang ditunggu dia Nihat dari gue Cuma bikin lagu ini Untuk ngidupin mereka Laku gak? Kalau gak laku Makan apa mereka Itu pikiran gue kan Pada saat mereka tidur Setelah gue pikir-pikir Diorang enak amat cover itu Ternyata dari cover itu Menghasilkan ternyata Nah Kenapa gue harus sibuk Misalnya gue Kontrak nih sama label Gue harus sibuk memikirkan Materi yang harus gue lempar Ke pasaran Untuk masyarakat Ternyata dengan cover juga Bisa ngasih link Jadi gue mendingan cover aja lah Ngapain gue mendingan hebat Berarti orang yang hebat tuh Sekarang men-cover lagu Jadi youtuber Bikin karya Bukan bikin karya Iya Jadi Maksudnya tetap berkarya Tapi orang Lebih fokus ke Cover Daripada Orang harus Bikirin Lagu Yang harus bergadangan Gitu loh Kalau orang bikin karya Tep jadi Besok kita cover sehari aja Maksudnya Jaki kok Jadi orang mikir Berbulan-bulan Mikirin konsepnya Keyboardnya Musiknya Gitarnya Leadnya Soundnya Jadi menurut gue Gue salah satu orang yang tadinya Menghina youtuber Sekarang gue puji-puji youtuber Hebat orang yang cover-cover Yang cover tapi ya Gue salah satu tadinya orang Ah Tapi gue sekarang cover juga Cover Di youtube loh Iya Cover Gue kebanyakan Konten gue cover semua Malah Jadi mereka itu Jadi dewa gue Sekarang Wih Yang cover-cover ini sekarang Kamu suka ngamain cover Oh suka banget Mereka sih Kalau kemarin keluargan Awal-awal Tiga tahun belakangan Nih ada yang lagu Lagu yang cover apa sih ini Orang Ngamain 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 Ini yang gue suka Dari Brother Andika itu Tidak mau ngaktif Ya enggak Enggak Didepan kamera itu Menye-menye Tapi belakangnya Aduh Asik banget Menye-menye Minum dulu Asik Tos Jauh ini Perjalanan Jauh banget di Bandung Gue Lampung pak Oh iya bener ya Ketemu di tengah pas Tempat dimana kita kerja Tempat dimana kita kenal Betul betul DKI Ribbon Iya Oke Gue tau lu tuh Dari band lu Yang terdahulu Namanya Karang Band Miss 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 itu karang Miss you band Bukan miss Gara-gara miss Sekarang ini kan Tapi enggak kan Nggak miss kan Enggak Kalau sama orang-orang Missnya sama orang labelnya aja Gue inget dulu tuh Gue di acara Inbox EJTV Gue tuh Segment Kedua Yang pertama Lu Itu di daerah mana Di mall apa Di daerah Bilangan Jakarta Pas gue mau masuk Eh pas harusnya gue masuk Eh pas harusnya Lu masuk Karena gue dateng duluan Dari Bandung Nyubuh-nyubuh itu kan Makin itu dateng deh Apa Mangung duluan deh Lah Kan kangen Bang yang duluan Lagi pada mabok kan Anak kangen Lagi pada narkoba Gimana dengan lemak ya Jadi makai dulu Gue kan Sebelum manggung Itu dulu kan Begitu gue makai dulu Wah Udah nanti Mobil aja dulu Bakar dulu Bakar dulu Udah gak santai Tau tawang Niat kaca Dengan rambut aja Gue depanin gini Bro Ayo Ini masih Masih ini gak jelas soalnya Dulu tuh masih Siapa? Ivan Gunawan Nasi Gading Terus masih Siapa? Anderak Loli Yang lama-lama Yang lama-lama Anak-anak S3 Dulu aja deh Duluan Anaknya 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 Pas udah main satu lagu tuh Sudah satu lagu Dia dateng Senyum-senyum Udah Udah kayak Udah asik Udah asik Udah asik Jalan termiring Udah aneh banget Nengkeng gitu Anaknya maboknya Kok kemana nih? Aduh Taman band katanya Sekarang Manggung Manggung lah dia Manggung lah Asik Gaknya Gesturnya asik Ngomongnya asik Gaknya juga asik Datanya kenangan kau bang Oh itu lu mati ya? Maka Gue masih mati Masih 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 Wah Gila Maka Tandu berat lah dulu Wah Tandu berat Jadi Kalo kata orang jaman sekarang Mungkin halu ya Cara pemikiran Jadi Cara pemikiran gue beda Begitu gue mau manggung Kalo gue pake Gue gak kurang percaya diri Berat Oh serius? Tandu berat Harus pake dulu nih Pahan gue cari dulu Besok Manggung tuh Malem itu harus gue cari barang Dimana caranya harus pake gue Kalo gak pake gue bayang Makanya gue begitu pake Enak gitu loh Santai Gitu kan Temu orang Ah bodo amat Cuek Gitu kan Karena itu Pembawaan diri itu Diatur narkoba Kan Diluar Apa Kesadaran Beda Sorry Gue pengen tau Lebih-lebih Yang lu pake itu How How sama Ubas Itu aja Udah dua Itu aja Suut Nah Baru jalannya sambil Ya Jadikan rokok Wah serius Jadikan rokok Jadikan rokok Itu udah orang Gajah itu jadi rokok Dulu Iya 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 Gue parah gue dulu Asli Tahan di kamar mandi Wah ya cepet-cepet Cepet 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 Ada kencing gue Ada kata-kata tau Tau lah Kencing dulu Kampar mandi Cepet Suut 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 Matin Masukin kotak rokok Yop Gimana Stylis banget ya Kalah Mejager Suhu Suhu Anjing Bener Tapi Oke Itu dulu kan Dulu Udah lewat Sekarang udah gemuk Kayak ini Udah jadi boss Wah amin Amin Iya kan Amin Nah waktu Pas dulu Pas dulu Sorry Lagi-lagi Maka kayak gitu Ada perdebatan Dari band lu Gak Kalau teman-teman sih Kalau negor Mungkin Mbak Al ya Udah sih Mau apalagi Udah sih Karena Karena mempikir gue gini Urusan lu sama gue Kan terhadap kerjaan Yang penting lu Profesional Dalam kerjaan Gue kerjaan Gak pernah Apa Hancur nih Gitu loh Kayak Kalau di luar Dari tingkah laku Gue Gak boleh Ngerja Sebelum Minimal Gitu loh Toh Gue meninggalkan Bini gue Dulu Gitu loh Itu gara-gara Narkoba Suruh Pilih-pilih Gue Apa narkoba Ada yang bicara Lu lu ngelarang gue Silahkan pergi Gue pilih narkoba Itu saking parahnya Waktu dulu Saking parahnya Oh jadi lu tuh Dalam rumbah tangan lu tuh Gara-gara Narkoba Jaks ya Ya gaya hidup lah Gue pake dulu Gaya hidup Kalau sekarang kan gaya tolong Menurut gue Nah Betul sekali Yang gue liat tuh Dulu ya Memang sih dulu Seorang Andika itu Memang Termasuk Rockstar lah Keras Lu kalau Ada apa-apa Tentang teknis Di atas panggung Lu suka banting mic Lanjut banget Dan gue tau Mic itu harganya Puluhan juta Gue kok mikir Orang tau Itu harga Berapa Dan lu Dan lu pilih mic Yang Mic Soundsystem itu Bukan mic yang itu Kenapa Kenapa Jadi Itu lah yang gue bilang Karena mungkin Dulu gak normal ya Gue begitu Abis gue banting Gue turun Ganti kan Efek dari drugs Iya Jadi Dia orangnya Efek dari drugs Gak bisa sabar kan Lu bisa gak Soundchecknya Dari tadi Ngapain aja lu Sensitive Ya lu Gue dateng Gue kira udah siap Belum juga Anjing lah Pak Sudah pakai mic yang ada Gitu Makanya Tadi gue ambil Begitu gue pulang Berapa pak Itu organus Gini gini Ganti lah Pak Maaf pak Belum Oh anjing Diganti Tapi bukan label lu Karena sama label Cuman Begitu gue pikir Kan tetep aja Saebat apapun label Tetep Rembes Tetep ada rembesan Masuk begitu Royalty masuk Loh Ini kenapa Potong 20 juta Ini yang rusak Ini ininya doang Aduh Sampai gue Pernah off air Itu pakai mic kabel Saking mic gue Itu Jadinya cuman Tiga hari Besoknya manggung Kuperpom Maka kabel Gue manting juga Kabel itu Gue buang Kenapa gue buang lagi Apapun Gue nanti Yang penjangkut Ganteng Yang penjangkut Buang Maka di kabel Mau buang Aduh Atau gue kurang panjang Nih ya kan Emang dulu gue metal Bener ya Iya Apa Orang metal juga Gak segitu Apa metalan Lu Lebih-lebih beringas Dan anak-anak metal Udah rockstar banget Emang Ya Sosok seorang Andika Dulu itu kontroversial Gak ya Dari mulai band Terus personalnya Seperti apa Hidupan pribadi Wah apalagi itu Semua 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 salut sama lu Karena lu Apa kali ini kasih lu Satu, dua, tiga Maksudnya yang resmi satu Yang dua Selundupan Maksudnya yang satu Resmi dong Semua dong Yang lain sih Resmi juga Resmi Agama 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 Sah kan Iya kan Iya gak Sah banget Serius lu Tiga lu Iya Enggak Bener Satunya lagi Coba-coba Yang kemarin lalu TNX Yang panjang Kurang suka Gue Senang yang greeting Agar riku-liku jalannya Enggak Kan gue tadi di Perjalanan Bandung tuh Bikin story Terus Ada beberapa pertanyaan Yang harus gue lontarkan sama lu Nah ini cocok Ini tegang nih gue langsung Saking cocok Saking tegang Terkait Masalah Babang Tampan Dari mana Babang Tampan Gue Jujur aja pertama kali Babang Tampan itu ada Gue malah kesel Tadinya Ih anjing nih Orang ini ngomong asal Maksudnya Anjai Dan gue juga pasti Kalau misalkan pas jujur lu Kayak gitu Iya Ngetik aku pake orang Kesel gue kan awalnya Terus Begitu gue kesel Ternyata Di balik musibah Itu lah gue bilang Di balik musibah Ternyata ada nugrah Dipanggil gue Bintang tamu sekali Dicengin babang Tampan Pas kesel tuh Wah anjrit gue bilang Wah mau tinju nih orang ini Ya gue manusia biasa kan Dateng lagi bintang tamu Begitu TV lain juga Begitu juga Antri gue bilang Nih Apa-apaan nih Stasiun lain juga Manggil Ternyata setelah Gue pulang itu Gue cek ATM gue Ternyata membawa berkah Dari situ gue Mau-mau gue pede aja Dipercayalah gue dalam Sebuah program Suruh pegang Oh sempat Pegang program Talkshow 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 tapi traveling Traveling Berarti udah lebih-lebih ke outdoor Gitu ya Gue ikut Itu 3 bulan Sama Ruben Gue manggilnya kan Mbak Bensu Ikut dia Percaya Ternyata gak tau lah Bahasa mereka Paraiknya naik Atau gimana Bagus lanjut Gue tuh Jadi Gak nutup kemungkinan Semua Yang akan sih Bensu sebenernya Karena kan gue Basically Emang bukan Gue bukan host Ataupun gue Bukan pelawak Gue penyanyi Nyanyi yang brutal Bisa dikemas Biar menjadi Dipercaya Sama orang Karena kan Dipercaya TV itu Gak sembarangan Kalau dulu gue Mungkin telak-telak terus Misalnya Kayak dulu Kalian sebenarnya Bawain 3 lagu Begitu dateng Cuma satu lagu Yang dua itu Sudah diputar Video klip Karena gue telat Gue paling brengsek Mungkin di TV Gue sadar Dan gue ngerasain juga Itu Yang ini juga ngerasain Ngerasain Kena bantangan gue Ya kan Gue karena Gak nutup kemungkinan Karena narkoba Dulu Emang Bener-bener Gue rusak itu Alhamdulillah Akhirnya Gue Gara-gara Kemarin Gue tertangkap Berdua Sama kipondisi Gue itu Gue direhat Akhirnya sembuh Ya sampai sekarang Malam Jadi sekarang No Malah Gue ngeliat Temen-temen gue Yang masih pake Gue geli aja Berarti gue dulu Kayak gini Anjing Nggak mau kerja Nggak mau kerja Sudah jelas Markoba itu Nggak mau kerja Awalnya aja Suggesti kita aja Woi semangat Padahal nggak Nggak mau kerja Luka pucet Lesu Ya jok-jok Iya asik 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 aja Asik aja Asik anjing Gue kan sekarang Sekarang sendiri Lebih enak sendiri Gue ngurus anak Nah itu dia Karena ada anak Yang pertama Apa anak Yang pertama Anak satu 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 Cowok Oh satu Satu Sebuah Cewek Total Total Lima Lima Dua anak Dua anak Lantasan berkah Amin Iya dong Berkah dari anak Iya Reziki anak Bener Ya nggak Jangan nakal lagi Iya Gue udah nggak mikirin nakal Berapa saudara Berat Gue Satu Dua Tiga Empat 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 saudara Cowok 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 Cewek Satu Luka Anak Tua Cewek Anak Gue yang paling Enggak Lu Anak Keberapa Lua Anak Ke Anak Kedua Anak Dari Dari Empat Saudara Saudara Semua Cowok Semua Cowok Ada yang politik Ya Yang politik Belum Gue Gue Masuk politik Ternyata Belum sanggup Terduah Gila Masuk apa Masuk apa Bersatu Kita teguh Bercerai Diolah Kawan Mainan Itu Ternyata Di depan Itu Diolah Diolah Jadi Ngolah Itu Ternyata Di depan Kita Baik Walaupun Kita Satu Partai Ini Tiba Tiba Di Lapangan Kalah Baik Terasa Bersaing Jahat Jadi Gue Belum Cocok Nggak Tau Nanti Kalau Sekarang Ada teman Lo yang Masuk Ini Nyalur Kenapa Ngedukung Bener Kalau Duduk Gantinya Dukung Kita Ya Kan Berhubung Ada Duduk Ada Bingung Juga Kita Tolong Pak Kalau Di Dunia Ternyanyi Boleh Lanset Lanset Inan Dikit Ya Nga Untuk Naikin Ke TV Untuk Naikin Ke Dewan Cerita Ceritain Kita Gimana Ada Ada Yang Jadi Ada Yang Gagal Ada Yang Gagal Ada Yang Jadi Ya Itulah Siklus Menurut Gue Ada Ada Belum Kuat Ada Yang Nyalon Tidak Pake Modal Tidak Atas Ya Bukah Emang Jalan Kaki Operasional Bikin Banner Itu Maka Duit Siapa Itu Harus Kita Perhitungin Dulu Matematikanya Surha Surha Jadi Gitu Gitu Gue Pikir Pikir Ah Gila Gue Menghabisin Sekian M Acak Gue Duit M Ini Gue Bikin Usaha Jelas Gue Kedepan Udah Jadi Pengusaha Ajalah Kita Males Kita Oke Brad Jadi Tadi Apa Gue Nanya Tentang Ben Lo Tentang Keluarga Lo Seperti Apa Sekarang Gue pengen Nanya Tentang Lo Sekarang Ini Lagi Sibuk Apa Sekarang Gue Lagi Mempersiapkan Single Ada Single Single Yang Alhamdulillah Udah Kita Lempar Ngalaku Juga Ya Benar Gap Belom Udah Udah Dilempar Respon Itu Belom Malah Orang Yang Ngaper Yang Lebih Banyak Dari Gue Nyanyi Orang Gak Benar Dan Sekarang Ini Indie Gue Sekarang Si Bisa Bisa Dibilang Indie Atau Gue Kerja sama 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 Tapi Produce Gue Manajemen Gue Recruit Sendiri Semua Berarti Tetip Eddar Atau Biasanya Tetip Eddar Oh Gitu Kalau Off Air Segala Selamacem Gak Gue Urus Sendiri Oke Kalau Masalah K Label Berarti Lu punya Edupan Artis Ya Pasti Sudah Sudah Dibayarkan Dibayarkan Wah serius Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kan Kalau gue Bicaranya Di depan Lu Berani Gak Kalau Gak Berani Gak Usah Gue Jalan Sendiri Itu Satu Tahun Atau Berapa Tahun Satu Dua Tiga 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 Tahun Sama Label Indonesia Itu proyekan Solo Proyekan Solo Deni Ngrat Andika Deni Ngrat Oh Berarti Lu Sama Deni Ngrat Adek Adek Gue Ngrat Ngrat Adek 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 Gue Sendiri Keluarga Semua Jadi Bisa Gue Atur Lah Karena Kalau Ngeband Sama Orang Itu Kan Kalau Kita Tengkar Kadang Bingung Kan Tapi Kalau Sama Ade Kita Tengkar Sudah Positif Barang Ketemuan Kumpul Keluarga Salaman Kalau Sama Temen Pasti Masih Jaiman Jaga Ego Masing Masing Oke Lu Kan Pernah Jadi Producer Ya Producer Satu Band Juga Band Terus Trio Trio Serigala Serigala Terus Band Banyak Dulu Band Ada Bumat Dulu Band Itu Dulu Gue Ada Sebelan Tiga Ada Ada Gigun Itu Apa Nama Band Lupa Dari Lampung Semua Ternyata Dari Lampung Semua Oke Nah Tadi Ada Pertanyaan Dari Sama Satu Followers Gue Itu Dia Pengen Tanyain Ke Babang Andika Atau Tanyain Bang Lici Gue Punya Band Gue Punya Band Udah Berkarya Apakah Gue Lebih Bagus Ke Label Apakah Gue Harus Bagus Ke Indie Jalan Sendiri Itu Menurut gue Bicaranya Gini Dulu Kalau Indie Masih Bebas Menurut gue Bebas Untuk Upload Kemana Aja Kita Belum Ada Ikatan Kalau Gue Bepikir Sekarang Ketika Kita Berkarya Dia Punya Lagu Yang Bagus Lempar Dulu Apa Respon Kalau Respon Naik Recruit Sendiri Kan Sudah Jelas Lepernya Ke Label Kayak Apa Gue Kemarin Denger Sepintas Tentang Indie Payung Tidur Itu kan Jelas Dia Recruit Sendiri Tiba-tiba Lari Label Karena Label Sekarang Tergantung Potongan Kalau Menurut gue Dia Sanggup Enggak Karena Orang Star Syndrome Dulu Dia 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 Ajakin Masuk Label Aja Label Mana Promonya Gini Gini Tergantung Label Sebenernya Label Apa Yang Masukin Kalau Label Ece Bakalan Tau Bakalan Sengsara Juga Tapi Kalau Lu Gak Merespon Label Lu Punya Jalan Sendiri Dari Pasaran Lagu Udah Kedengeran Jalan Sendiri Mendingan Indie Karena Perjalanan Label Bakalan Ribet Nantinya Lebih Contohnya Tergantung Era Sekarang Menurut gue Lebih Enak Indie Indie Karena Label Ini Berpikirnya Gini Label Ini Sejuta Umar Banyak Orang Yang Baru Aja Pengen Punya Label Baru Buka Label Tergantung Label Ini Kaya Mana Ada Label Baru Itu Enggak Berkomitmen Mas Kalau Kita Masuk Label Label Yang Enggak Punya Nama Bakalan Tau Kita Nanti Belansang Kemana Arah nya Kemana Karena Bikin Label Itu Sangat Mudah Menurut Gua Kita Bisa Hari Ini Kita Panggil Notaris Kita Bikin PT Itu Nggak Sampai 10 Juta Udah Jadi kan Label Tapi Mampu Nggak Kita Merecruit Mereka Menyiapkan Basecamp Mereka Promo TV Mereka Makanan Mereka Sehari Hari Kadang Orang Yang Begitu Kontrak Nah Ini Begitu Masuk Label Yang Nang Nang Di Lampung Di Jakarta Iya Disiap Apartemen Dikasih Makan Segala Macam Itu Kan Harus Konsisten Ketika Band Itu Kita Promo Nggak Berjalan Yang Gua Khawatir Begitu Di Kontrak 3 Tahun Digital Tetap Dipotong Ternyata Ini Nggak Jalan Dia Makan Apa Di Basecamp Itu Namanya Gua Bila Di Kondisi Jadi Nggak Menutup Kemungkinan Sasa Masuk Label Tapi Label Berkomitmen Nggak Karena Ada Ada Beberapa Label Yang Baru Yang Nggak Ngerti Sebenernya Buta Akan TV Label Itu Hebat Bukan Karena Label Yang Hebat Tapi Pekerja Yang Hebat Kalau Masalah Bepikir Enakan Indy Indy Kita Lihat Materinya Seperti Apa Karena Menurut Gua Sebutir Mutiara Walaupun Dia Di Tempat Kotoran Sekalipun Kalau Ditemuin Orang Tetep Dia Mutiara Isinya Nggak Ada Cerita Rumur Taruh Di Indy Taruh Di Label Tetep Aja Bagus Tetep Aja Bagus Balik Lagi Pas Itu Larinya Gua Ya Cara Pikirnya Pendek Ada Orang Yang Bener Star Syndrome Tadi Masuk Label Ada Kita Mencari Label Mencari Artis Dia Denger Surpay Dulu Di Parts Sembarangan Langsung Masuk Label Minimal Dia Denger Materi Pak Nggak Ada Gue Belum Pernah Ngerima Label Nggak Ngasih Materi Oke Lo Masuk Kontra Belum Pernah Gue Denger Pasti Dia Minimal Sudah Denger Materi Atau Lihat Gambaran Di Kota Dia Sudah Survei Gue Nih Udah Dewasa Sekarang Oleh Karena Gue Jalan Sendiri Kemarin Itu Malam Bikin Gue Pelajaran Ternyata Gue Kemarin Apa Begitu Gue Mundurin Diri Dari Kangen Band Gue Ngerasa Waduh Musibah Apa Yang Gue Dapat Apalah Yang Lo Bisa Nanyi Udah Nggak Positif Kan Kerja Udah Nggak Hikmah Ternyata Ada Hikmah Ternyata Ternyata Udah tau semua sekarang? Udah, ibarat belajar itu udah mentok Udah, tinggal belajar-belajar yang lain mungkin Jadi, Andika dulu dengan sekarang beda? Mbak Kalo dulu tuh? Aku yang dulu Bukan yang sekarang Bukan berarti sekarang, sorry, orang pemakai tidak pintar Iya ga? Contohnya kan sekarang lu kayak gini kan? Ternyata kemarin tuh nge-rem Kenapa ya? Kepater Lemp tangan Ternyata dilepas lem tangannya jalan Mereka jalan nontonnya beku Bego Ya, gua termasuk orang yang Apa? Memantau lu Lihat lu seperti apa, pengembangannya Dan Gua sekarang ini ketemu sama lu jauh beda banget sama dulu Dulu gua 45kg loh berarti Sekarang 78kg gua 78kg? 78kg? Gua 75kg Isi dulu badannya kan tergep dia Bukti, bener kan? Tergep Ganteng itu kalo udah Manggung set Ganteng itu Gondrong Jalan ngengkeng itu kan Kurus Tapi kan misteris juga kan? Ancur 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 Kalo lu ancur tambahkan setenar itu lah Tambahkan sehype itu kan? Karena kan tenarnya dari lagu Iya betul Karya kan? Karya Ya balik lagi ke karja Wih keren banget nih gua Apa namanya Bisa belajar dari lu berat? Iya Makanya subscribe dong Subscribe dulu Channel TV Lu juga kan punya channel youtube Channel gua Andika Mahesa Official Andika Mahesa Official Jadi lu konten-kontennya apa aja tuh? Kontennya paling gua banyak kan nyanyi sama jalan-jalan Jalan mau menuju nyanyi Menuju perform Misalnya gua hari ini Lebih ke behind scene ya? Itu aja gua itu aja Nge-cover-cover juga? Nge-cover aja Udah enak nge-cover Gua males berkarya aja Menurut lu Dewa cover lah gua nge-cover Itu wajar gak sih? Wajar gak? Menurut gua sah-sah saja Sebenernya Sah-sah aja Ada karya orang kan? Tapi Jangan ada beberapa Ini nih label nih Buat label-label nih Label-label menurut gua Label hebat lah Marain mal Marain mal Ini label-label keren nih Tolong dong Hargai juga orang yang mau berkarya Kadang orang yang mau berkarya Nggak ngerti tempatnya dimana Wadahnya dimana Ketika dia mau berkarya Baru belajar cover Tiba-tiba lu strengthfull Selesai pak Kasian orang itu Padahal anak itu baru mau berkarya Dan itu Yang di strike itu tuh Bukan dari awal Dia pas lihat dari Udah viewersnya naik disikat Kasian lah Orang kan udah Orang nyari rezeki Menurut gua Tuhan sudah atur semua Jadi lu gak perlu Kalau mau di awal dong Nggak usah lu strike-strike lah Kalau mau strike dari awal lah Buat label-belu besar nih Biar kita tahu kan Iya Kasian lah Kayak orang udah nyanyi 500 ribu nih nonton 200 ribu Terus nambah lagi 200 ribu Udah begitu 1 juta Di strike Kasian lah Itu kan salah satu karya Dia juga cover itu kan Pake gitar Pake modal kamera Atau pake handphone Tambah lagi suara dia Udah jerit-jerit gitu loh Menurut gua Seorang label itu sebenernya Membebaskan Sah-sah aja Karena Asal fair Asal fair Ada berbagi Berbagi Entah hak dia Tidak masalah Tidak masalah Kalau publisher Misalnya publisher jadi dia Tidak masalah menurut gua Tapi inget Yang nyanyi kan bukan band dia juga Ada orang yang bisa berkarya Sebenernya gak Gara-gara men cover itu Malah viral loh Gitu kan Gitu kan Gua ada tuh Yang kesel gua Ada beberapa label nih Kesel bener gua Pernah lu Gua cover gua lagu di shikar Pernah copy like Terus gimana Kesel aku Gua telepon labelnya Akhirnya Ini siapa? Andika Andika mana? Andika kangen Gimana? Ya Pernyata gua jangan nyusur Gua tuh gini-gini Tolonglah ko Gua bilang kan Di lalu ko Maksudnya terus strike Gua ini Bukan Terimakan Iya Lu jangan kayak gitu Peraturan yang sudah ada di Youtube Ikutin aja Gak boleh lu Peraturan Youtube Misalnya mentok Ini bagi dua Ini gak Dia mau makan semua Itu kan serakah menurut gua Oh jadi Peraturan itu bukan dari Youtube nya? Bukan Dari si penggugatnya Nah dari penggugatnya Kalau misalkan dari awal Dari awal aja Strike Jadi kan orang gak ada yang cover deh Gitu loh Lu orang sudah cover Udah naik-naik Lu strike Gitu menurut gua Mungkin dia menyenangin keluarganya juga Kan lu seneng tuh Banyak lu viral Iya tapi gak dapet apa Makan kasian juga Iya Padahal Kalau peraturan Youtube Si mentok Paling bagi dua Betul Apalagi sekarang ini Undang-undang yang baru Kan sudah kena pajak nih Youtube Yes Jadi buat apalah Nyetra-nyetra gitu Kasian lah gitu loh Menurut gua Apa Youtuber juga Cari makan Cari minum gitu Menurut gua Ada beberapa orang yang Pandangannya miring Kecuali nih Yes Ini ada terkecualinya juga nih Buat Youtubers nih Yang hebat-hebat juga nih Yang gua anggap dewa saat ini Misalnya gua cover Petua-petua nih Petua nih Dengerin nih Misalnya gua cover nih Gua hari ini gua cover sama Richie Ketika kami cover Kita upload Naik Nah dia copyright ngambil Ng upload lagi Itu berhak disikat Yes Itu Sikat Tapi kalau dia nyanyi sendiri Nggak perlu disikat Menurut gua Kasian lah Gitu loh Mungkin dia juga Setidaknya mengurangi Apa Dia bisa berkarya Kadang orang yang bisa nyanyi ini Nggak tahu wadahnya loh Ada yang lebih bagus dari kita Kadang-kadang suaranya ada yang Karena kan dia Mungkin gini Orang itu kan punya Apa Punya Ciri khas Iya Terus punya kemampuan Dia pengen show off Dimana sih Ya ini kita punya wadah nih Di Youtube gitu kan Dia Pengen menunjukkan dia punya karya Tapi Meng cover seperti itu kan Iya Ya tolong lah Kalau bisa jangan di Jangan di strike lah Kalau bagi dua Nggak masalah Menurut gua Apa Minimal menghargai juga lah Karya cita orang Karena walaupun lagu orang Dia nyanyikan karya juga itu Dia bikinnya capek juga Setiap konten yang dia buat Pasti dikonsep sama dia Nggak mungkin nggak Dia harus nyiapin handphone Nyiapin kamera kan Nggak pasti potong-potong Makanya Kebanyakan Orang Gua lihat QnA Iya Itu yang aman sebenernya Tapi Kalau kayak gua Gua nih Untuk QnA kayak gitu kan Sudah Gimana ya Gua mau ngomongnya kadang kaku Apa yang gua tanyain sama orang ini Yang gua tanyain ke dia Gua lebih parah loh Gua mau ngomong apa Gua mau nyari kesalahan gitu Gua lebih parah kan Jadi gua nyanyi aja lah Begitu nyanyi di strike Kesel kan Anjir gua udah bergadang Udah mixing kan Udah mixing Udah ngedit Udah ngebalance Ngerendernya lama Begitu wah Selesai nih ngerendernya Malem jam lu Begitu Apep Tegur Perteguran Ya terima kasih Ya soalnya Banyak banget yang Nanya-nanya Kadang-kadang Di luar dari manggung gua Kan ada salah satu Apa Ya followers gua Kayak gitu kan Ngomong-ngomong Bang Gimana sih cari youtuber Kok gue Gua Gua gak tau Gua juga belum mulai Gitu kan Engga soalnya Saya mau Meng-cover-cover lagu Tapi sebelum Saya nge-post kok Ada copyright Ya jadi sekarang Lebih pahamnya Ke Abang Andi kan Itu tadi Gua bilang flashback tadi Udah lah Gitu loh Buat label-label Saling hargain lah Karena Karya Indonesia Mungkin penciptanya aja Sang penciptanya Pencipta lagu Berarti penguasanya Yang punya lagunya Ketika dia belum viral lagu itu Dia nyanyiin aja Ada yang nyanyi apa Mungkin bangga Yes Apalagi Dinyanyiin semua orang Gua rasa bangga lah Apalagi Hak dia gak diambil Menurut gua Misalnya Kan itu kan dibagi jual Kenapa pilih lagi sama Lala Itu Aga bangga dia Kecuali Bener-bener pure Diambil orang itu Itu beda Perampasan menurut gua Perampasan kemerdekaan 1945 Beli-beli salah Udah penguang kampanye gua Belum dulu Udah penguang kampanye ya Udah Udah Agak Minuman apa nih Air putih Oh Air putih Air putih Air putih Jangan mikir yang aneh-aneh ya Oke Udah lama banget nih Gak ngobrol kayak gini Sampai udah Hampir setengah jam kayaknya kita nih Kayak gininya Berat ya? Satu jam Satu jam Satu jam Hahahaha Untung gua pas digerbek dulu gua gak buat cewek ya Hahahaha Udah lah stereo Udah lah stereo lah Udah normal Liat anak lah Gitu Anak tuh ganteng banget Iya Lu bisa nyanyi kan Jangan kayak bapaknya Bapak Gapapa rezekinya Oh iya dong Iya dong Kalo tinggal aku jangan Hahahaha Kenorok seteng lu ya Sebelum kita mengakhiri konten bosan di RGTV channel ini Gua pengen lu ngasih quotes buat viewers gue Buat followers gue Apa quotes lu buat bro and sis Buat temen-temen dimanapun kalian berada Buat di daerah ataupun luar daerah ataupun di luar Indonesia Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara subscribe Terus 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 Dan subscribe sampingnya ada lonceng dinyalain Karena dengan cara itu kalian mendukung konten ini Yes Karena semua yang kita ini cuman obrolan kosong Cuman ada manfaatnya ada paedahnya Ini salah satu sisi lain dari lu bro Ada paedahnya juga Boleh di konten-konten lain dia ngebahas tentang apa Tapi gua pengen mengangkat disini tuh Sisi lain dari Andika Mahesha tuh Beliau tuh sekarang tuh udah pintar loh Bukan Ya kan orang-orang Maksudnya orang-orang kan Nilai lu kan Ya tau sendiri kan Drax gitu kan Selengean Wah pokoknya Gatuhnya gobeling-beling bro Pintar-pintar bodoh Ya di atas panggung tuh pokoknya Metal lu Udah banting-banting mic Banting-banting apa Udah periaksana sini-teraksi ini kan Orang later itu kan arogan Tapi ternyata Seorang Andika Mahesha itu Lebih wise sekarang Berarti di masa lalu Jangan lupa Sekali lagi Subscribe Nyalain loncengnya Dengan benar ini kalian dukung kita Boleh juga kalian komen-komen Yang apa yang kurang baik Menurut kalian Di mata kalian Sama Tuhan juga kita mohon ampun Karena ini obrolan kita di jaman Di masa lalu Yang gak pernah kita obrolin masalahnya Yang orang gak tau tentang kita Karena belum ada youtube Eh gak ada youtube belum sih Belum lah Belum ya Belum tau maksudnya kita Jadi yang tau tuh sekitaran musisi Andika seperti ini Andika seperti ini Nah sekarang dibuka semuanya Gua pengen kasih sesuatu dong buat viewers juga Yang tadi lu dibahas tentang drugs Buat anak-anak muda sekarang Ya Buat teman-teman Teman-teman dirumah Yang lagi pake narkoba nih nonton Berhenti Pake terus oh enggak Diberhentiin Karena narkoba bukan untuk coba-coba Sekali jajal Lu udah pake semua ya? Udah pake semua Semuanya udah pake semua Aku tau gak lu Hah? Aku tau yang gak Kau kak isapi udah? Masrum Masrum gak? Masrum bali itu ya Masrum ini kan Jalan lepa-lepa gua ulang Udah loh Udah Masrum namanya Jamur 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 ya Jangan coba-cobalah Karena Hidup di narkoba itu Hidupnya gelisah Enggak tenang Satu Hidup idiot Atau kedua mati Total Rumpuh Itu aja Buat teman-teman semua gua sayangin bener Busisi ataupun seniman Ataupun supervisi kita Teman-teman yang masih pake Tolong diperhenti lah Udah karena ini bukan jamannya lagi Yes Hidup sehat Kuat Semangat Assalamualaikum Thank you banget Brother Anika mahasiswa Udah pulang lu ya Di masa kelamnya itu terpuruk Tapi sekarang Udah menjadi orang Amin Thank you semuanya Gua pengen lu ngomong kayak gini Ateng buah kayu Thank you Oke guys Ateng Malek kayu Oke Tare Reng Kiu Terima kasih Thank you brother Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih